Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan riski dan karunianya sehingga kita dapat hadir di dalam acara siang hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, idola kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga beliau selalu tercurahkan syafaat, salawat. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir yaumil qiyamah. Pada hari ini, teman-teman, selamat datang kembali untuk yang kelima kalinya kita bertemu di dalam kuliah umum studio desain terpadu. Berdasarkan rencana pembelajaran semester kuliah ini, pertemuan kali ini adalah kuliah umum yang terakhir yang kita selenggarakan secara sinkronik. Kemudian, nanti akan ada dua kuliah disampaikan secara asinkron setelah UTS, insya Allah. Dan kemudian selanjutnya kelas akan diisi oleh diskusi secara intensif yang dilakukan di masing-masing kelas. Oleh mahasiswa dan bersama mentor dan tutor. Oke, baiklah pada siang hari ini kita akan mendengarkan kuliah umum yang berjudul Basic Structure and Infrastructure in Low-Rice Building. Kuliah kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama dari Gurunda kita, Bapak Insinyur Supriyanta, Magister Sian. Dan beliau ini merupakan anggota Pusat Studi SIPTEC Center for Innovation in Building Technology. Yang merupakan pusat studi yang didedikasikan untuk inovasi teknologi dalam bangunan. Dan merupakan pengampu laboratorium TKB atau teknologi bangunan. Jadi nanti teman-teman saya harap dapat memanfaatkan waktu seoptimal mungkin agar waktu kita bersama beliau ini menjadi waktu yang barok. Teman-teman dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya dari beliau. Mungkin sebelum kita mulai juga nanti saya mengingatkan kepada teman-teman untuk dapat menyampaikan tidak hanya pertanyaan, namun juga tanggapan melalui kolom chat. Sehingga nanti kita dapat membacakan di akhir perkeliahan. Mungkin begitu awalan dari saya untuk memanfaatkan waktu, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Semoga kita menempatkan ilmu yang bermanfaat yang diridui Allah SWT. Kepada Pak Supriyanta, waktu dan share screen saya serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dulu untuk kuliah umum hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditubillahi robba wabil islamidina wabimukhamadina biya warasullah. Rabbi zigni ilmah warazugni fahmah. Amin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Marilah kita belajar bersama tentang struktur. Mungkin izinkanlah saya untuk share screen. Materi yang saya sampaikan terkait dengan struktur. Jadi, ini judul yang saya berikan untuk hari ini tentang struktur dan infrastruktur pada bangunan bertingkat rendah. Materi hari ini, insya Allah saya menyampaikan lima topik. Mulai dari pendahuluan, kemudian nanti elemen-elemen struktur. Kemudian basic struktur in low-rise building. Kemudian struktur dan infrastruktur. Dan nanti kalau masih ada waktu, sedikit ya tentang struktur pada lahan berkontur ya. Ini belum saya masukkan di materi saya. Karena tadi sudah saya cek. Perintah sudah 100 halaman sendiri gitu ya. Nanti-nanti saya dengan cepat saja menyampaikan kepada adik-adik sekalian. Biar waktu yang tersedia bisa kita manfaatkan secara efektif. Baik. Berkaitan dengan materi ini ya. Di mata kuliah Integrated Design Studio ini ya. Kita tentunya akan berbicara tentang bangunan atau integrasi bangunan, bangunan terpadu ya. Yang ini menyangkut beberapa aspek ya. Salah satunya adalah aspek struktur ya. Maka struktur ini ya tidak bisa kita pisahkan dari aspek building integration ini ya. Antara lain juga ada arsitektur, ada infrastruktur, mechanical, electrical ya. Plumbing ya. Pemipaan interior ya. Landscape ya. Kemarin juga sudah ada kuliah umum tentang landscape dan seterusnya. Nah ini nanti satu kesatuan yang harus kita pelajari bersama untuk mendapatkan bangunan yang, desain bangunan yang terpadu itu seperti apa. Nah untuk struktur ya, ini di dalam lingkup perancangan aspektur, ini merupakan satu bagian ya dari keseluruhan sistem ya. Jadi dalam perancangan aspektur itu menyangkut bentuk ya, ada fungsi, ada lingkungan ya, tapak, set ya, kemarin. Kemudian ekonomi, harga bangunan, pelaksanaan, harga desain, harga perawatan, dan sistem-sistem. Salah satunya adalah sistem struktur, sistem utilitas, dan sirkulasi adalah bagian dari perancangan aspektur. Nah saat ini kita bicara tentang struktur ya. Karena mata kuliah ini memang harus masuk di dalam mata kuliah studio yang dulu dipisahkan ya. Sekarang dua SKS ini sebenarnya ada di mata kuliah ini dipadukan ya, yang menjadi enam SKS. Di dalam definisi singkat, struktur ini merupakan sarana untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh penggunaan atau kehadiran sebuah obyek di atas tanah ya. Jadi kalau kita punya bangunan di atas tanah ya, maka struktur ini adalah yang menyalurkan. Mulai dari beban atap, beban lantai, balok, kolom, sampai ke pondasi, kemudian dilanjutkan ke tanah. Nah di dalam analogi sebuah pohon ya, ini juga sebuah struktur yang kuat ya. Mulai dari struktur yang di bawah tanah ya, ini barangkali kalau di dalam bangunan ya pondasi ya. Pondasi ini harus cukup kuat untuk menahan batang ya, ranting, dan daun-daunan ya. Yang ini merupakan pelingkupnya atau mungkin naungannya ya, ada tegaannya, kalau bagian unsur-unsur dalam struktur ya, itu bisa kita ibaratkan sebagai pohon ini. Nah di dalam anatomi tubuh manusia ya, ini juga struktur yang mana? Kalau ini manusia dipisah-pisahkan perbagian-bagian ya. Ya, yang struktur ini adalah yang rangka ini ya. Rangka atau tulang belulang inilah yang jadikan struktur ya. Nah fungsi struktur tentunya nanti bermacam-macam ya. Jadi ya, untuk melindungi bagian-bagian yang lemah atau menegakkan keseluruhan bangunan ya. Dan ya, ada berbagai contoh juga analogi struktur ya. Ada struktur tegaan ya, kolom misalnya yang di tulang-tulang kaki yang lurus, nanti ada unsur-unsur yang lurus ya. Ada juga struktur cangkang barangkali di dalam kepala manusia ini ya. Melindungi bagian yang lemah, otak kita yang sangat penting itu ya, dilindungi dengan tulang. Atau mungkin rusuk ya, tulang rusuk. Nah ini kalau kita melihat, manusia itu bisa berdiri karena ada tulang ini. Tentunya juga ada bagian-bagian lain yang menjadikan manusia itu hidup atau berfungsi ya. Barangkali ada sistem mekanikal elektrikal ya, sistem saraf ya, sistem jaringan air bersih, air kotor ya. Aliran darah bersih dan darah kotor misalnya juga bisa. Atau mungkin ada caluran pembuangan ya, air bersih dan air kotor ya. Ini mohon maaf, ini bagian-bagian tertentu saya tutup dengan daun. Ada yang mengatakan janda bolong. Tulang rusuk ini ya, tulang rusuk ini manusia, wanita katanya di dalam batis ya, riwayat muslim itu diciptakan dari salah satu tulang rusuk ya. Kenapa dibuat dari tulang rusuk, manusia, wanita ya. Kalau dibuat dari tulang kaki ya mungkin tidak pas ya. Karena wanita kok diinjak-injak gitu ya. Kalau dibuat dari tulang kepala, ini katanya juga raylock gitu ya. Dalam bahasa Jawa ya. Apa itu bahasa Jawa-nya, bahasa Indonesia-nya raylock. Atau mungkin enggak neranyak gitu. Neranyak ini juga saya tadi cari, tadi kampusnya juga belum ketemu itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya, manusia ya Allah itu maha adil, maha bijaksana ya, menciptakan wanita dari tulang rusuk yang bagian atas ini yang lengkung gitu ya. Nah, fungsi tulang rusuk ini tentunya akan melindungi bagian-bagian yang lemah di dalam ya. Ada hati, ada jantung, dan sebagainya ya. Jadi, kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk ya? Karena wanita itu perlu dicintai ya, dan dilindungi gitu ya. Ya, ini refreshing aja ya. Nah, satu pertanyaan tentang struktur ya. Mungkin ada definisi lain yang agak lengkap ya. Jadi, apa itu struktur? Struktur adalah serangkaian unsur-unsur yang berbeda-beda, yang ditempatkan dan saling dihubungkan dengan cara tertentu, agar seluruh struktur tersebut mampu berfungsi secara utuh dalam memikul beban. Baik beban yang bekerja secara vertikal ya, maupun horizontal, dan menyalurkan ke dalam tanah ya. Beban vertikal nanti kita bisa melihat seperti beban gravitasi ya, kemudian ada beban mati, beban hidup ya, kemudian beban horizontal, beban gempa, atau beban angin ya, itu beban-beban yang nanti akan disalurkan ke dalam tanah. Ada satu pertanyaan ya, apakah unsur-unsur itu ya, atau elemen-elemen struktur ya, jadi ini yang disatukan ya, jadi kalau menurut klasifikasi struktur, itu ada beberapa elemen struktur ya, menurut geometrinya, itu ada elemen struktur garis, garis lurus, garis lengkung ya, ada yang berbentuk permukaan ya, permukaan bidang, permukaan lengkung ya, ini adalah elemen di dalam struktur ya. Sedangkan menurut kekakuannya, ada elemen garis ya, seperti kolom, balok ya, untuk rangka ya, atau rangka batang ya, ada elemen permukaan bidang ya, bidang lengkung, bidang plat ya, bidang bola, bidang datar, dan sebagainya ya. Kemudian ada elemen struktur yang tidak kaku, yang ada fleksibel, yang berupa kabel, atau jejaring, atau struktur elemen permukaan bidang ya, ada tenda, dan ada membran pneumatis ya. Jadi, ini kalau kita gambarkan ya, elemen garis tadi ya, ada yang kaku, ada yang fleksibel ya, ada yang lengkung, ada yang lurus ya, ada yang permukaan bidang, dan ada yang lengkung juga ya. Ini elemen struktur ya. Kemudian, kalau kita perluas, atau mungkin kita buat, ini kita bagi, ada yang bidang dua dimensi, ada yang satu dimensi ya, ada yang tiga dimensi ya, itu juga ada di dalam itu. Kalau kita klasifikasikan menurut bentuk bidang, ada bentuk bidang ya, ini yang bagian-bagian cangkang, kemudian ada plat ya, ini bidang ya, kemudian ada yang bentuk garis ya, ada yang kolom balok ya, abel ya, ini struktur garis. Kemudian, kalau kita bedakan antara elemen lurus, bentuk lurus, dan bentuk lengkung, ya ini kita kelompokkan ya, jadi bidang-bidang yang ada tadi. Nah, dari berbagai macam unsur-unsur, atau elemen-elemen struktur ini, ini kalau kita buat matriks ya, itu bisa menjadi jenis-jenis struktur yang beraneka ragam ya, ini kalau saya hitung bisa sampai 36 ya, 36 macam struktur ya, jadi adik-adik kalau membuat struktur bangunan, nanti variasinya sangat banyak ya, jangan hanya satu saja ya, ada 36 variasi ya. Ini kalau kita buat, nanti strukturnya macam-macam, jadi Anda jangan, oh taunya struktur itu ya, atap segitiga, bidangnya tegaannya tegak, datar, dan sebagainya, tapi ada berbagai macam ya, variasi yang bisa kita buat dari bentuk struktur ini ya. Nah, dalam aplikasinya, kita bisa melihat nanti berbagai macam bentuk struktur rangka misalnya ya, ada yang rangka 2 dimensi ya, kemudian ada yang 3 dimensi ya, dan seterusnya. Termasuk nanti ya, ini bangunan bertingkat banyak kalau ini ya, kalau lores itu nanti hanya sekitar 2-4 lantai, saja ya. Nah, ini beberapa aplikasinya, dan contoh-contoh struktur ya, yang bisa kita lihat, misalnya struktur rangka ya, untuk rangka atap ya, ini kuda-kuda yang 2 dimensi ya, rangka batang, ini masih 2 dimensi ya, kalau ini materialnya menggunakan baja ya, jadi material sekalian saya perkenalkan, bahwa Anda bisa menggunakan kayu, baja, atau beton, atau kombinasi ya, atau kombinasi ya. Nah, ini beberapa contoh, kalau yang ini sudah struktur 3 dimensi ya, atau space trust ya, jadi ada kolom-kolom, kemudian ada penyangga, dan ini bisa digunakan untuk bentangan-bentangan yang luas ya, bentangan yang luas. Beberapa contoh struktur rangka ya, contoh struktur rangka. Kemudian yang 3 dimensi ya, nanti berupa rangka ruang ya, rangka ruang ini juga nanti ada mataguliah struktur lanjutan ya, yang akan membicarakan tentang detil-detil, dan mekanisme beban, perilakunya, untuk tenang lebar ya, Anda bisa menggunakan struktur rangka 3 dimensi ya, misalnya ini menggunakan sistem sambungan meru, atau pakai naka ya, dan seterusnya ya. Di samping menggunakan bahan baja ya, atau logam, Anda bisa juga menggunakan bambu ya, Anda ingin membuat bentuk-bentuk lengkung ya, nanti saya ada contoh lain juga, aplikasinya seperti ini ya. Ini bambu untuk bentangan yang lebar ya, mungkin kolomnya tidak hanya satu bambu saja, dan bambu itu bisa dilengkungkan ya, adik-adik bisa merancang ya, bangunan-bangunan yang besar seperti ini ya. Nah ini contoh bentuk edum juga, material alamiah ya, yang menggunakan iju dan bambu, yang bisa digunakan ya, dengan ketinggian sekitar 7 meter, diameter 11 meter, Anda bisa menggunakan struktur kayu yang, bambu yang semacam ini ya. Ini juga teorinya juga dari struktur rangka, yang mungkin terdiri dari elemen-elemen sekitiga, yang disatukan sehingga bisa membentuk struktur yang cukup kuat ya. Nah kemudian dari bentuk elemen tadi, ini ada yang bentuk lipat juga ya, bentuk lipat, bidang lipat, atau mungkin lipat yang lengkung ya, ini contoh-contohnya bisa banyak, adik-adik bisa membuat contoh bangunan yang menggunakan struktur lipat ya, struktur lipat ini bagian dari struktur elemen-elemen yang disatukan sehingga bentuk bangunan-bangunan ya, mungkin origami ya, dari kertas Anda bisa membuat modelnya, sehingga mungkin dari kertas yang tipis itu, kalau dilipat-lipat jadi bentuk struktur yang menarik juga gitu ya. Ini juga masih struktur lipat ya, contoh-contohnya saja gitu ya. Kemudian struktur shell ya, atau cangkang ya, ini juga bagian dari struktur bidang ya, lengkung ya, yang tadi elemen bidang, elemen lengkung disatukan, jadi bentuk-bentuk ada yang transasional ya, ada yang doom dan sebagainya, itu bagian-bagian dari struktur shell ya. Nah contohnya banyak ya, ada opera house di Sydney, ini atau gedung bandara ya, di New York ya, atau ini ada sebuah pasar yang menggunakan struktur doom juga ya. Nah terserah nanti Anda apakah rumah tinggalnya juga terbuat dari bentuk struktur doom juga bisa nanti kalau Anda menginginkan menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar ya. Ya ini struktur shell ya, yang digunakan di opera house di Sydney, ini maupun air pot ya. Kemudian yang lain adalah struktur kabel ya. Tadi ada yang struktur tunggal, garis ya, atau mungkin struktur kabel dan sejaring ya, ini banyak digunakan untuk penggunaan-penggunaan lebar juga termasuk jembatan ya. Jembatan ini masih dua dimensional ya. Intinya struktur kabel itu selalu tarik dan tekan ya. Jadi pada kolom-kolom utama ini diberikan beban tekan ya. Kemudian pada tali-tali kabel ini diberikan beban tarik ya. Ini bisa membentang cukup lebar ya, dengan kabel baja mutu tinggi sekarang ya, yang anti-karat juga sudah ada ya. Dengan diameter yang kecil bisa digunakan untuk tentu yang lebar ya. Penggunaan sederhana ya, kombinasi antara struktur kabel ya, dan tenda ya, ini juga bisa Anda buat. Ini juga struktur kabel, tenda, atau membran juga ya. Ini juga bisa digunakan untuk bentangan cukup lebar ya. Baik, itu beberapa contoh struktur-struktur yang bisa Anda kembangkan ya, dari elemen-elemen struktur yang sederhana. Nah, selanjutnya, pengembangan struktur-struktur itu banyak contoh-contoh yang diaplikasikan di dalam bangunan ya, bentuk dome itu bisa lipat juga bisa bentuk dome ya, atau mungkin bentuk pelat-pelat diritar, atau mungkin rangka-rangka dua dimensi, ataupun tiga dimensi ya. Atau bentuk yang bebas ya, bentuk struktur rangka, ini variasinya sangat banyak. Silahkan, Anda bisa mengamati bagaimana struktur itu bisa berdiri dengan baik ya, dan cukup bagus ya. Baik, kemudian saya masuk ke materi yang kedua ya, yang terkait dengan low-rise building ya, penggunaan bertingkat rendah. Kalau di dalam buku bangunan bertingkat rendah, tulisan Bapak Nurkolis, Profesor Nurkolis, ini salah satu bukunya yang mengantarkan dia sampai Profesor ya. Ini ditulis sebelum Profesor ya, 2006 ya, itu Pak Nurkolis membuat klasifikasi ya, bangunan bertingkat rendah, ada yang bangunan tinggi, dan ada bangunan bertingkat ya. Jadi, kita sebenarnya bicara di bangunan bertingkat rendah ini ya. Jadi, ada bangunan tinggi ya, tapi tidak bertingkat ya. Jadi, mungkin Anda buat bangunan yang tinggi sekali, atau mungkin bangunan bertingkat tinggi ya. Ini, kalau klasifikasi saya bisa masuk ke bangunan bertingkat banyak ya. Jadi, bangunan bertingkat rendah itu 2-4 lantai, bertingkat banyak itu 4-15 lantai, kemudian di atas 15 lantai itu nanti kita sebut dengan bangunan tinggi atau high-risk building. Ini klasifikasi untuk bangunan bertingkat rendah ya. Nah, selanjutnya, dalam lingkup perancangan struktur dan arsitektur, kita akan bicara dalam struktur itu ada beberapa sistem yang ada di dalamnya ya, meriputi ada fungsi-fungsi ya, lantai 1, lantai 2, fungsinya apa saja, kemudian ada sistem struktur dan konstruksinya, mulai dari fondasi, kemudian ada kolom, lantai, sampai atap gitu ya. Kemudian ada sistem utilitas ya. Sistem utilitas, ada jaringan air bersih, air kotor, pembunuhan air hujan, dan sebagainya ini, bagian-bagian, satu kesatuan ya. Jadi hubungan antara struktur dan arsitektur itu tidak bisa dilepaskan ya, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat gitu ya. Nah, untuk aspek struktur sendiri, itu kita bagi menjadi struktur atap ya, bagian atas, kemudian struktur utama, dan struktur bawah atau fondasi gitu ya. Kalau dulu mungkin adik-adik mengenal di ada landasan, tegaan, dan naungan ya, mungkin ini pembagiannya untuk bangunan sederhana seperti ini. Kalau bangunan tinggi nanti cuma dibedakan dua ya, superstructure dan substructure. Yang superstructure itu struktur yang di atas tanah, yang di bawah tanah, fondasi, dan basement itu masuk substructure. Nah, kemudian aspek sed, ini juga berpengaruh juga dalam struktur ya, nanti Anda bagaimana membuat ya, struktur itu kaitannya dengan sed. jadi dulu ada materi tentang sed ya, bagaimana kalau Anda membangun di tanah keras ya, sebuah tanah keras ya, fondasinya seperti apa ya, bahkan beberapa hotel di Mekah sana ya, saya lihat, ada yang fondasinya itu tidak terlalu dalam, karena permukaan tanahnya sudah keras ya, batu ya, jadi tanahnya berbatu ya, jadi sejadikan fondasi, jadi walaupun bangunan bertingkat ya, dia mungkin tidak terlalu dalam ya. kemudian kalau di tanah keras atau tanah miring ya, tanah miring ini nanti ada solusi juga bagaimana strukturnya untuk mengatasi agar tanah tidak longsor dan sebagainya. Kemudian juga tanah di tepian air ya, apakah Anda membuat struktur panggung ya, atau mungkin struktur apung dan seterusnya itu nanti ada konstruksi dan struktur sendiri ya, berkaitan dengan set yang seperti ini. Atau tanah berawa ya, atau tanah lumpur ya, atau bahkan di Kalimantan, tanah gambut ya, yang itu punya spesifikasi tersendiri gitu ya, sehingga mungkin Anda nggak bisa menyatakan, menyamaratakan ya, antara struktur bangunan di tanah keras dan tanah berlumpur gitu ya. Kalau disamakan ya, tentunya bangunannya akan bisa rusak ya. Baik, kemudian saya lanjutkan untuk terkait dengan sistem yang lain, struktur itu tidak bisa dibisahkan dengan sistem-sistem yang lain tadi ya. Ada sistem air bersih ya. Air bersih bagaimana Anda akan karena dalam bangunan kan harus ada air bersihnya ya. Jadi Anda bisa menyatukan di dalam bangunan ya, sehingga mungkin kalau Anda buat bangunan dua lantai, nanti airnya Anda taruh di mana? Di atas atap ya, atau mungkin ada plat atap ya, menyatu yang mungkin strukturnya harus kuat untuk menyanggah bak air ini ya. Bak air itu kan air itu kan cukup berat ya. Berat jenisnya satu gitu ya. Berarti kalau satu meter kipik itu ya satu ton kurang lebih ya. Anda bisa bayangkan. Atau mungkin kalau Anda ingin memisahkan strukturnya ya, Anda bisa membuat bangunan terpisah ya. Antara struktur untuk water tank ya, yang penampung air di atas ya. Ini kalau sistemnya upfit ya, atau downfit ya, menanggung di atas kemudian mengalir ke bawah. Ini berkaitan dengan air bersih. Dengan penggawaan juga demikian ya. Anda perlu mendapatkan penggawaan yang bagus, misalnya bisa membuat bukaan di bagian atap ya, untuk sirkulasi udara ya, untuk pencahayaan juga demikian ya. Ada bukaan-bukaan berubah pintu atau jendela, atau mungkin harus ada setting-setting ya. Untuk memberikan bayangan matahari agar tidak langsung masuk ke ruangan Anda ya. jadi kalau berkaitan dengan pencahayaan bisa panasnya tidak masuk ya, itu caranya bagaimana ada dengan kanopi, ada dengan setting ya, atau mungkin kurang pencahayaan Anda bisa buka atas ya, di atap itu Anda bisa buka dengan skylight ya, dan seterusnya. Ini kaitan struktur dengan sistem yang lain. Nah, kalau kita lihat definisi struktur tadi adalah menyalurkan beban ya, beban horizontal maupun vertikal ya. Sistem kinerja struktur ya terhadap beban ya. Ini contohnya yang merah ini beban-beban gravitasi ya, dari beban atap ya, sampai ke beban plafon, disalurkan ke bawah lagi ya, beban penggunaan, fungsional ya, kemudian disalurkan ke balok, pelat-pelantai, sampai ke fondasi ya, diteruskan ke tanah ya. Ini sistem penyerjaan beban Anda harus tahu ya. Termasuk beban dari samping ya, beban gempa misalnya, atau beban angin. Nah, secara garis besar ya, pada struktur bangunan itu sebenarnya hanya dibagi dua ya. Jadi ada struktur rangka dan struktur dinding pemikul ya. Dari dua macam sistem ini ya, kalau dikembangkan bisa jadi banyak ya. Tadi ada beberapa hal, kalau di buku yang lain bangunan penting itu ada 16 sistem struktur ya, dari dua sistem ini. Atau mungkin kombinasi ya. Kombinasi antara sistem dinding pemikul dan sistem rangka. Nah, kalau Anda menggunakan sistem rangka, mungkin bisa kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau kita lihat dinanya itu ada beretan titik-titik ini adalah titik-titik kolom ya. Penyangga struktur dinding rok struktur rangka ya. Artu rangka ya. Nah ini kita bisa memadukan ya. Bagaimana kalau kita mendesain suatu bangunan ya yang menggunakan sistem rangka ya. Mungkin berkaitan dengan fungsi ya. Misalnya Anda merancang suatu hotel, mungkin tengahnya ada area servis ya. Mungkin ada kamar-kamar hotel. Nanti ruang-ruangnya bisa Anda desain menurut modul struktur yang Anda tetapkan ya. sehingga mungkin area kamar-kamar ya. Anda letakkan di tepi karena bisa view-nya bisa keluar lebih tebal ya. Dan area kamar mandi di dalam ya. Ada salasar di tengah untuk servis atau maintenance ya. Itu bisa digunakan ada shaft- shaft secara vertikal dan sebagainya. Ini adalah hubungan antara organisasi ruang dengan struktur ya. Ini ada kaitannya memang. Jadi sehingga ketika Anda nanti merancang denah ya juga tolong dipikirkan sistem strukturnya Anda menggunakan apa gitu ya. Grid-nya seperti apa agar jelas gitu ya. Nah grid itu bisa bermacam-macam ya. Tidak kaku tadi ya. Hanya kota-kota saja tapi mungkin agak variasinya. Ada grid rata, ada grid berirama, ada grid radial ya. Ada grid sudut segi 4, segi 6, segi 8 dan sebagainya. Nah ini titik-titik ini bisa menjadikan penempatan-penempatan nanti struktur rangka pada bangunan Anda. Ini rangka tapi untuk kuda-kuda ya, atap ya. Nanti Anda bisa membuat. Nah ada kaitannya ternyata struktur itu dengan pencahayaan alamnya juga gitu ya. Jadi kalau Anda mendesain ya bagaimana Anda ingin tadi saya katakan memasukkan cahaya matahari tapi panasnya tidak masuk ya. Mungkin ya. Ada teritisan atau mungkin ada bukaan di atas untuk membuat cahaya masuk atau dari refleksi bagian dari bangunan ya. Itu juga bisa Anda buat ya dari dan dari fasad bangunan nanti akan kelihatan ya bangunan itu dengan bayang-bayang ya. Ada kolom yang menonjol atau ada dinding yang dimasukkan dan keluar masuk. Sehingga mungkin akan menambah keindahan dari bangunan itu ya. Nah kemudian ada juga kaitannya dengan sistem penghawaan alamiah ya. Jadi Anda bisa buat bukaan-bukaan mungkin tadi kenapa Anda membuka bukaan di atas untuk masukkan cahaya juga bisa untuk mengeluarkan udara panas ya. Jadi mungkin udara panas itu bergerak dari yang dingin ke panas ke atas ya. Kemudian nanti bisa dibuang melalui celah-celah yang lubang di atas. Nah dengan melihat cirkulasi semacam ini nanti mungkin yang vertikal ini bagian tangga barangkali ya bisa memasukkan udara ke luar ke atas ya. Yang di samping-samping Anda beri hijauan untuk masukkan udara sejuk ya. Dan seterusnya ini landscape ya. Atau mungkin kolam di sini ya. Kuap air yang kena panas matahari akan mengalirkan udara masuk ke dalam ya. Dan dibuang udara panasnya keluar ya. kemudian struktur juga terkait dengan sistem-sistem yang lain seperti sanitasi ya. Sanitasi air besi air kotor ya. Tadi sudah ada jaringannya seperti apa. Kalau air kotor pembuangannya seperti apa ini harus struktur bisa mewadai. Nanti dari bagian akhir juga akan saya sampaikan. Termasuk masalah pemadam kebakaran ya. Harus disiapkan ya. Dari awal gitu ya. Jangan sampai terjadi kebakaran seperti hilang minyak yang harus saja terbakar ya. Kadang-kadang sudah disiapkan ya. Tapi mungkin ada hal-hal kurang dikontrol atau mungkin ada yang gangguan ya. Ini harus maintenance-nya juga harus bagus juga gitu ya. Karena sistem hidran misalnya yang ditempatkan di tiap lantai nanti airnya akan mengalir atau menyembur ke bagian yang terkena api dan sebagainya. Nah ini ini juga terkait dengan sistem-sistem itu ya. air atas itu tidak boleh habis ya. Kalau digunakan untuk mandi mungkin kerannya ada di bagian naga atas ya. Yang sisa ini nanti untuk digunakan untuk pemadam kebakaran misalnya atau hidran yang ada di bangunan di bawahnya. Kemudian juga sistem kelistrikan ya. Untuk wadah-wadah ini sudah disediakan ya. Jadi kalau ada shaft ya. Saft listrik ya. Atau mungkin jaringan kabel ya. Baik yang horizontal maupun vertikal ya. Untuk vertikal untuk horizontal dia bawah lantai atau mungkin di atas plafon gitu ya. Anda bisa membawa jaringan atau mungkin bagian-bagian lainnya. Nah ini contoh bentuk bangunan terhadap sistem ruang ya. Ada sistem pencahayaan, penggawaan, dan sebagainya. Ini sehingga fasad dari bangunan itu sebenarnya menggambarkan juga ya struktur yang ada di dalamnya dan bagian-bagian lain yang ada di struktur tersebut di bangunan tersebut ya. Kemudian berkaitan dengan aspek bentang struktur ya. Jadi adik-adik mungkin barangkali buat bangunan sederhana masih bentangnya pendek sekitar 6-12 meter gitu ya. Nah bentang struktur ini juga menjadi pertimbangan. Jadi semakin lebar bentangnya tentunya semakin tinggi bangunannya karena memwadai volume udara di dalamnya ataupun memasukkan cahaya gitu ya. Jadi kalau Anda membuat bangunannya bentangnya lebar jendilanya cuma satu sisi barangkali bagian yang jauh juga menjadi gelap gitu ya. Kalau enggak Anda naikkan jendilanya atau mungkin dindingnya di bagian tepi ya. Nah ini ada kaitannya memang ya antara bentang satu dan bentang yang lain. Termasuk strukturnya nanti ya baloknya mungkin juga berbeda-beda ya antara bentang yang hanya jaraknya antara kolom misalnya 3 meter 6 meter atau 12 meter itu baloknya tentunya semakin besar ya. Ya semakin besar ya. Perbedaannya ya. Nah ini untuk atap ya. Itu juga kalau plafon tinggi plafon itu juga berpengaruh terhadap struktur ya. Anda ingin plafonnya tinggi ya nanti bisa sistem gudang-gudang yang Anda desain sendiri atau mungkin ketinggian dindingnya Anda tambah ya untuk mendapatkan plafon yang tinggi. Nah selanjutnya di dalam struktur Anda juga harus memikirkan ya bahwa kolom-kolom struktur tadi juga harus menyanggah atap. jadi kalau ada tegaan berupa kolom-kolom ini yang tadi menggunakan rangka misalnya itu ini nanti akan menyanggah struktur atap ya ada kuda-kuda yang ada di atas kolom-kolom penyanggah ini dan bentuk atapnya itu bisa bermacam-macam ya. Satu denah ya. Itu bisa empat macam atau lima bahkan lebih bentuk atapnya ya. Anda bisa membuat bentuk semacam ini ya. Bentuk rumah tinggal sederhana ya. atapnya bisa Anda buka semacam ini dengan bentuk atap. Garis atapnya ini yang putus-putus merah ini ya. Kemudian ada Anda juga bisa membuat kanopi depannya ya. Bentuk teras bentuk atapnya semacam ini atau bentuk yang lain nggak bisa ya. Hanya panggang B saja miring ke depan kemudian atapnya Anda beri atap dak ya. Atau mungkin bentuk limasan ya. Jadi ini masih dinanya seperti yang tadi cuma ada tambahan-tambahan kalau Anda mau tambah besar ya tentunya menambah kolom di tambahan ya. Tapi kalau yang bentuk dana bisa macam itu. Sehingga dalam satu bangunan barangkali bentuk atapnya bisa beda-beda gitu ya. Dan ini Anda bisa membuat dengan menarik garis. Nanti ada teknikal drawing-nya barangkali Anda bisa menggambarkan bentuk atap dalam satu bangunan ini dinahnya nanti bentuk bangunan tampaknya bisa seperti ini. Nah kemudian aspek utama dalam struktur atap itu ya harus tergambarkan di dalam potongan biasanya nanti ya. Jadi ini struktur sederhana ya pada bangunan tidak bertingkat ya. Intinya ada mulai dari struktur atap ya. Kalau ini mungkin kuda-kuda atapnya bisa menggunakan beton ya. Bisa saya atau mungkin rangka kuda-kuda atau mungkin gunung-gunung ya. Kemudian ada kolom-kolom ya. Yang kolom-kolom ini disanggah oleh fondasi ya. Kalau bertingkat ya ada fondasi food plot misalnya. Tidak hanya fondasi batu kali saja. Kemudian ada bagian tangga ya. Ini tangga ini juga bagian dari pertingkat. Ini harus juga anda desain lataknya di mana. Nah ini contoh saja. Ini kebetulan proyeknya Pak Nurkolis dalam bukunya itu disebutkan juga ada gambar contoh gambar ya yang cukup lengkap gambarnya itu gambar mulai dari gambar denah tampak potongan situasi dan sampai detail-detailnya ada ya. Ini sebagai contoh tampak depannya seperti ini. Kemudian tampak belakang ya. Tampak samping kiri samping kanan ya. Karena kiri kanan sudah berbatasan dengan tetangga mungkin ditutup dengan tembok ya. Sehingga kelihatan bagian-bagian nah struktur di gambar potongan ini adalah yang tergambarkan secara lengkap sebenarnya. Jadi gambar potongan itu merupakan gambar yang menurut saya paling lengkap menunjukkan sistem struktur pada bangunan tersebut. Mulai dari kuda-kuda untuk struktur atap ini benar-benar kuda-kuda kayu kemudian ada bagian-bagian dari kuda-kuda disebutkan ya. Ada rang ya untuk atapnya ada genteng kemudian rang di bawahnya ada usuk, ada gording, ada kuda-kuda di tengah ada bubungan dan sebagainya. Kemudian ada atap dak ya kalau Anda menggunakan atap dak ketebalannya berapa kemudian struktur tangga kemudian ada fondasi ini termasuk ukuran ketinggian ya. Jadi ketinggiannya sudah dilihat dan jaraknya ini dalam gambar potongan ya. Kalau Anda memotongnya pas di daerah kamar mandi ya kemudian ada kelihatan shaftnya atau mungkin mandinya atau mungkin wastafelnya dan seterusnya. bagian-bagian dari potongan struktur ya yang biasanya agak detil menunjukkan bagian-bagian bangunan mulai dari atas sampai ke bawah bangunan. Kemudian rangka atap ini juga harus terlihat dengan jelas jadi kalau hanya tampak atapnya dari atas seperti ini mungkin nanti rencana atap Anda bisa buat mulai dari bentuk dinahnya sudah tergambarkan dimana kuda-kuda utamanya ada setengah kuda-kuda ada jure luar jure dalam ada usuk yang sejajar kemudian ada rang yang melintang dan seterusnya. Ini bagian-bagian rencana atap yang harus digambarkan juga atap bisa berdiri dengan kokoh dengan adanya rangka-rangka ini detail kuda-kuda rangka kemudian gambar dinah tentunya lengkap juga mana ruang-ruangnya pintu jendelanya dan sebagainya termasuk tangga naiknya dari mana sampai kemana ini lantai dua ada void barangkali yang dari lantai atas bisa melihat sampai ke lantai bawah detil tangga juga nanti Anda bisa tahu strukturnya ada balok bordes dan sebagainya kemudian di bawahnya ini ada penumpunya baik itu bagian yang ketiga dan yang terakhir ini bagian yang keempat saya mencoba mengkaitkan antara struktur dan utilitasnya jadi building utility itu menyangkut masalah transportasi vertikal terutama transportasi sistem kemudian juga masalah penggawaan pencahayaan kemudian jaringan air bersih dan air kotor serta building safety nah ini terkait dengan sistem transportasi kalau bangunan bertingkat kalau ini itu bertingkat banyak ada lift ada atau eskalator ada tangga ada jaringan-jaringan shaft ini kalau bisa diletakkan dalam satu core dalam satu zona tertentu kalau bangunan Anda cuma dua lantai nanti pakai lift atau enggak kalau bangunan dua lantai memang belum disaratkan pakai lift tapi kalau Anda membuat saya punya banyak dana di kantor kepresidenan itu dua lantai juga pakai lift dulu zamannya Presiden Gustur kalau naik ke lantai dua pakai lift ini enggak apa-apa difasilitasi tapi kalau Anda tidak memerlukan minimal ada sarana transportasi vertikal untuk lantai kedua ada tangga dan sebagainya ini terkait building calls ini tadi sudah saya jelaskan di depan terkait dengan penghawaan alamiah dan pencahayaan alamiah kalau ini terkait dengan penghawaan bagaimana sistem sirkulasi udara di dalam bangunan ada lubang-lubang atau mungkin Anda menggunakan AC itu juga bagaimana menempatkan elemen-elemen AC di dalam bangunan ada shaftnya dan ada pipa-pipa yang harus menyalurkan kemudian ada indoor dan outdoor untuk AC harus ditempatkan di tempat-tempat yang tepat ini berkaitan dengan kalau Anda menggunakan AC split misalnya bagaimana outdoor tidak mengganggu pasat bangunan yang Anda desain Anda sembunyikan tapi harus berhubungan dengan luar dan seterusnya ini sampai ke detail Anda untuk sistem ducting AC-nya itu harus digantungkan di mana harus tertutup plafon atau tidak atau mungkin bisa menggunakan elemen-elemen lain di bangunan tersebut ini untuk detail pada sistem AC kemudian untuk sistem lighting atau pencahayaan pencahayaan alamnya atau buatan ini juga harus Anda buat kalau untuk pencahayaan alamnya tadi untuk matahari bagaimana untuk mendapatkan sinar matahari yang baik kemudian mengurangi panasnya untuk menampilkan fasad bangunan yang baik juga atau untuk pencahayaan tapi menggunakan pencahayaan buatan lampu Anda tempatkan di mana sumber listriknya dari mana kalau lampu mati ada jenset atau tidak itu berkata apartiman ada shaft juga listrik tadi untuk pemimpinan baik vertikal maupun horizontal kemudian yang keempat berkaitan dengan air bersih dan air kotor kalau untuk penampungan tadi yang terkait sebur di awal sudah saya jelaskan kemudian untuk sumber air bersih mungkin menggunakan air PDAM atau air sumur ditampung di bawah langsung bisa dipumpah disalurkan ke lantai atau ini sistem yang upfit yang ini sistem downfit jadi air bisa dipumpah ke atas kemudian dari atas secara gravitasi akan mengalir ke lantai-lantai berikutnya termasuk sistem pembuangan air kotor dari air kotor dari toilet ada dari dapur yang ini harus dipedakan karena dapur mungkin mengandung lemak ada penangkap lemak kemudian kalau dari kotoran nanti ada septic tank untuk mengolah kotoran menjadi lim cair itu nanti ada sumur persapan dan seterusnya sistem-sistem ini terkait sangat erat dengan sistem struktur juga jadi pipa-pipa kalau ada pipa horizontal ini misalnya harus Anda menempatkannya tidak tepat misalnya di sebelah sini nanti harus menembus struktur balok kalau bisa jangan dilubangi kotoran apalagi itu harus ada kemiringan tertentu juga sehingga mungkin ketinggian pipa ini agar tidak kelihatan ditutup plafon sehingga mengaruhi tinggi plafon dalam ruangan kemudian penempatan penampang saf ini juga perlu dimana untuk saf untuk jaringan air besi jaringan air kotor itu harus berdefinisi dengan baik agar desain Anda nanti akan menghasilkan desain yang baik untuk lavatory atau toilet tadi masih sama kalau bisa di izonasikan jadi Anda membuat lantai 1 lantai 2 kalau bisa segaris toiletnya secara vertikal sehingga mungkin mengudahkan jaringan pengumpaan dan seterusnya baik saya kira itu untuk sementara ini masalah pemenpaan detil-detilnya penempatan pemenpaan dan sebagainya yang terakhir masalah keamanan tadi juga saya jelaskan untuk hidran dan splinker bagaimana baiknya demikian saya kira yang bisa saya sampaikan untuk ini sudah hampir satu jam lebih dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Pak Pri atas pemaparannya sudah cukup komplit Pak Pak Supri di sini ada 100 slide sendiri untuk 5 materi di sini ini mungkin saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin yang sudah disampaikan Pak Pri jadi ada 5 materi yang disampaikan oleh Pak Supri hari ini tentang basic integrasi basic structure dan infrastructure di dalam bangunan sederhana atau bertingkat rendah yang pertama adalah elemen struktur kemudian struktur bertingkat rendah itu sendiri kemudian yang ketiga adalah struktur-struktur dasar di bangunan bertingkat rendah bagaimana kita harus dapat menyajikan gambar kerja yang lengkap tergantung struktur yang nantinya kita akan pakai kemudian materi keempat yaitu adalah infrastruktur dan utilitas di situ ada 5 pokok bahasan di utilitas nanti teman-teman dapat membaca terlebih detail nanti materi akan disampaikan di kelas masing-masing tentang infrastruktur terutama di situ di dalamnya ada transportasi bangunan kemudian ada sistem penggawaan ada sistem pencahayaan air bersih air kotor dan terutama ada sistem keamanan dan ini semuanya kita harus dapat menyajikan dapat merancang dapat mengharmonisasi seluruh perancangan ini sehingga terjadi sebuah integrasi bangunan yang bagus di situ mungkin itu poin-poin yang dapat saya sampaikan mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Pengampu yang lain ini sudah hadir di tengah kita Pak U'ud Pak Arief Pak Handoyo Assalamualaikum Selamat siang Pak Arief Pak Handoyo Pak Hanif juga sudah hadir di sini silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin untuk mengawali saja Pak Supri ada pertanyaan mungkin saya sendiri yang akan menanyakan Mungkin di sini kita perlu ada semacam universality dan aksesibilitas di dalam bangunan bagaimana kita harus dapat mewadahi teman-teman kita yang punya defabilitas mungkin kita juga di antara kita juga ada yang membangun untuk penghuni-penghuni yang lanjut usia ini beberapa di kelas saya juga ada ini yang generasi milik owner-nya adalah generasi sandwich Pak Supri jadi dihuni oleh tiga generasi sekaligus di situ yang kemudian di situ bangunan ini harus dapat mewadahi ketiga generasi tersebut ini kan ada kaitannya dengan universalitas kemudian adanya kita harus dapat memperhatikan aksesibilitas yang kaitannya dengan transportasi di dalam bangunan Pak Supri terima kasih Pak atas pertanyaannya atau mungkin untuk melengkapi saja jadi untuk transportasi atau mungkin aksesibilitas di dalam bangunan untuk universalitas termasuk untuk defable itu memang kita harus menyediakan kalau lokasinya atau mungkin bangunan Anda mungkin naik turun jangan pakai trap tangga semuanya perlu ada yang namanya ram ram itu kemiringannya tertentu untuk orang tua dan sebagainya itu bisa lewat atau anak-anak mungkin trap tangganya juga harus tidak terlalu tinggi kemudian nanti kalau ada yang dua lantai tadi bagaimana menggunakan lift atau menggunakan tangga kalau tangga tidak mungkin Anda bisa ram kalau ram mungkin agak panjang sekarang ada tangga yang pakai duduk itu ya duduk mungkin nanti bisa naik sesuai tangganya jadi tangganya itu berundak biasa yang normal yang tidak nanti bisa ada ya kebetulan ada videonya tapi saya belum saya siapkan tadi yang saya siapkan yang belum masuk di materi saya yaitu yang berkontur tadi ini tanah-tanah yang miring bagaimana baik di dalam bangunan maupun di luar mungkin kalau diperkenankan saya izin tambahan lagi materi berkaitan dengan material yang berkontur mungkin pernah kita melihat satu video yang terkait dengan tanah longsor atau bangunan yang longsor mungkin kalau kita lihat ini bangunannya sudah cukup bagus karena dibangun di darah berlereng ini bisa menyebabkan semacam itu ini kerusakan yang sangat fatal dalam bangunan ini apakah tidak ada penyelidikan tanah sebelumnya atau bangunan di tanah berlereng tapi tidak mengikuti struktur yang kuat dan aman sehingga menyebabkan kehancuran dalam bangunan ini jadi itu sekedar sampel saja nanti terkait dengan bangunan di daerah berlereng ini harus kita hindari oleh karena itu perlu kita juga memikirkan kalau kita membangun di daerah yang berlereng atau daerah yang miring itu dengan beberapa hal beberapa aspek misalnya ini ada yang di setnya kemarin saya lihat ada yang di tepi sungai ada yang di pegunungan itu harus memang kita pikirkan hal-hal yang semacam itu jadi jangan sampai terjadi longsor semacam ini anda bangunnya terlalu di daerah yang membahayakan seperti tadi bisa roboh yang ini harus ada perkuatan untuk fondasinya lebih mahal dari harga bangunannya ini kondisi-kondisi yang semacam ini itu tentunya harus anda bisa mensikapi bagaimana membuat bangunan itu bisa menyesuaikan dengan alam tapi strukturnya bisa cukup kuat barangkali kalau lahan-lahan yang berlaring ini mungkin di dalam bangunannya juga mungkin satu lantai tapi juga harus menaik ke lantai berikutnya itu lantai dua dan sebagainya harus disediakan ram atau mungkin tangga jadi ini perlu anda pikirkan juga ya mulai dari sketsa-sketsa untuk membuat bangunan anda menarik di daerah yang berlereng ini ada satu lomba desain rumah karya desain terbaik dari desain satu contoh rumah yang di daerah berlereng juga ya bagaimana dia membuat kolom yang cukup kuat tapi kalau ini mungkin belum dibikirkan pertanyaan tadi bagaimana dari lantai satu ke lantai dua ini gak ada apakah harus digendong atau pakai ram kemiringannya harus kemana atau mungkin dia hanya berakses di atas saja ini juga perlu dipertimbangkan ini beberapa contoh rumah yang di daerah berlereng di daerah berlereng beberapa karya ini menggunakan tangga juga lantai satu lantai dua dari belakang cuma kelihatan satu lantai tapi dari depan kelihatan dua lantai karena mungkin daerah berlereng kemudian kalau di data arsitek itu juga ada beberapa contoh bangunan di daerah berlereng bagaimana menempatkan fungsi-fungsi terbentu mana yang ada di lantai bawah mana ada yang di lantai atas atau ada yang membuat cantilever yang cukup panjang dengan struktur rangka fondasinya ada di dalam titik tapi cantilever yang banyak karena mungkin view-nya cukup bagus di bagian lereng dan sebagainya ini bisa dibuat demikian saya kira tambahan dari saya jadi tadi yang ini belum saya masukkan ke materi saya masuk ke 45 tadi tapi sudah 100 tadi jadi mungkin ada tambahan-tambahan keterangan-keterangan itu tapi belum sempat saya buat baik ini ada pertanyaan Pak di chat ini mungkin saya bacakan Pak yang bertanya ini maaf Pak izin bertanya untuk bangunan yang menerapkan sistem modular square dengan ukuran modul 4,2 x 4,2 meter bermaterialkan baja dan disusun sebanyak 12 modul apakah struktur utamanya adalah modul itu sendiri atau perlu struktur penguat yang lain ya untuk struktur baja ini kalau dia kan sistemnya banyak ada sistem rangka atau mungkin sistem bog dibangun banyak ini disusun 12 modul ini secara horizontal atau secara vertikal kalau secara vertikal mungkin 4 x 4 Anda membuat bangunan 12 lantai bisa saja struktur utamanya ya itu jadi jarak 4 x 4 itu ada kolom 4 x 4 kebetulan punya aset cuma 10 meter persegi atau mungkin 12 meter persegi mau membuat rumah kosan untuk 12 kamar vertikal tapi saya kira tidak Anda buat vertikal kalau bayangan saya ini horizontal modulnya 4 x 4 mungkin bisa 8 x 4 atau 8 x 8 modul struktur utamanya bisa kelipatan dari modul 4 x 2 4 x 2 ini jadi mungkin bisa 8 x 4 x 84 struktur utamanya kolomnya barangkali kalau 2 lantai kemudian Anda susun dari mungkin 3 lantai atau 2 lantai jadi ini bisa dibuat demikian atau memanjang jadi modulnya bisa kelipatan dari modul terkecil kalau baja seperti ini atau mungkin Anda ini jadikan modul struktur juga bisa jadi modul strukturnya 42 x 42 jarak kolomnya jika itu nanti balok dan sebagainya menggunakan baja juga masih bisa menggunakan ini kalau baja itu kan efektifnya panjangnya 6 meter yang bisa digunakan jadi mungkin kalau 4 x 2 ini bisa bagian kecil nggak apa-apa jadi modulnya boleh dari modul terkecil struktur ini sendiri atau dibuat lebih besar lagi bisa tergantung dari grid yang Anda buat untuk membuat struktur itu sesuai dengan fungsi yang efektif dan efisien ini jawaban saya terima kasih Pak Supri mungkin selanjutnya ada tambahan dari Pak Hanif sebagai selaku koordinator SDT terima kasih Pak Olif sebelum mungkin saya mereview seluruh materi kuliah umum sejak pertama sampai hari ini Bapak Ibu sekalian mungkin Pak Supri izinkan saya misalnya sedikit bertanya Pak Supri ya silahkan misalnya Pak Supri karena mungkin sekarang teman-teman itu desainnya cukup cukup progresif ya Pak Supri misalnya nanti akan ada banyak cantilever gitu Pak Supri kelihatannya jadi mungkin ada teman-teman yang lantai satunya itu ingin open layout gitu sedangkan lantai duanya dia agak cukup dinamis gitu jadi kalau nanti di mana di lantai dua itu akan ada cantilever jadi ada semacam struktur horizon yang apa yang akan menopang beban yang ada di atas itu apa semacam nasihat Pak Pri untuk teman-teman gitu gimana Pak Supri ya dari sisi material dari sisi bentangan dari sisi mungkin kaitannya dengan apa konstruksi-konstruksi secara khusus misalnya ada cantilever gitu Pak Supri misalnya ada apa ruang hunian gitu yang akan menjorok sampai tiga meter tanpa kolom gitu gak apa-apa ya Pak Supri tapi pertimbangannya apa-apa seperti itu baik tentang cantilever ya dan pertama fungsi dulu ya jadi kalau lantai satu dan lantai dua kalau Anda menginginkan bentang yang lebar itu kalau bisa yang bentang lebarnya ada di atas yang di atas di lantai dua yang bentang pendeknya di lantai bawah maksudnya kalau di lantai itu kan platnya harus menyanggak lantai harus menyanggak lantai kalau bisa didukung oleh kolom-kolom struktur kalau ini menggunakan struktur rangka nah tentang cantilever itu tergantung dari material yang digunakan ya Anda menggunakan beton baja atau kayu kalau beton itu ada keterbatasan kalau kita membuat balok itu ada yang berhitungan praktis 1 per 10 sampai 12 bentang nanti kalau Anda misalnya kanopi depan gedung atau depan teras itu kan harus menjorok keluar itu hanya beban sendiri saja itu paling hanya sekitar 3 meter maksimum sampai 4 meter tidak berani tanpa kolom apalagi di atasnya difungsikan untuk fungsi-fungsi tertentu memang kadang-kadang bisa juga nanti dengan teknologi mungkin dengan nanti di cantilever tapi ditarik dengan kabel dari kabel ke atas jadi ada penariknya itu memungkinkan untuk cantilevernya lebih panjang atau menggunakan baja tadi di baja itu bisa cantilevernya juga bisa lebih panjang jadi memang hati-hati sekali saya ingatkan untuk membuat cantilever jangan terlalu walaupun dalam desain bangunan modern ada yang cantilevernya cukup panjang tapi itu strukturnya aku sudah memutu kualitas materialnya juga tersendiri kayu apalagi mungkin juga ada keterbatasan bentangnya walaupun pengennya tanpa disangka kolom kalau bisa jangan terlalu panjang cantilevernya maksimal 3 meter untuk ton baja bisa lebih dari itu mungkin 5 meter tapi ditarik dengan kabel ke atas atau punya imbang bebannya nanti di materi bentang lebar ada batasan tertentu saya kira itu sementara Pak Supri Pak Holif ada pertanyaan dari chat Pak Holif mungkin dari Ismail Pak Supri mengenai material bambu untuk menentukan diameter bambu pada struktur itu bagaimana Pak untuk struktur utama penentuan diameter bambunya itu bagaimana mungkin cara perhitungannya bambu ini khusus saya belum tahu pengukuran atau penghitungannya bagaimana kalau beton kayu atau baja itu ada tabel yang untuk memperkirakan diameter atau mungkin dimensi batang-batang kalau sebagai kolom kalau bambu diameternya juga terbatas juga di pasaran atau yang ada itu paling diameter 8-10 atau tambu betong yang mungkin sampai 15 centi itu penggunaannya di dalam struktur tentunya disesuaikan dengan beban yang akan ditumbuhnya tadi contoh di dalam gambar saya tadi bentangannya cukup lebar tentunya cukup berat juga menanggung beban sendiri saja maka bambunya tidak hanya dipasang satu tapi beberapa bambu disatukan mungkin ada 5 bambu atau 6 bambu yang diikat jadi satu menjadi dimensi yang besar tentunya ini berdasarkan pengalaman kalau perhitungan khusus saya belum mendapatkan caranya menghitung seperti apa pengalaman biasanya ahli struktur atau mungkin yang menggeluti struktur harus tahu juga kuat tekan bambunya berapa kuat tariknya berapa ini harus ada ukuran-ukuran tertentu ini biasanya kalau teknik sipil berdasarkan perhitungan-perhitungan juga dengan menghitung beban yang akan diterita kemudian kekuatan kai bambu itu jadi intinya kuat tekan dan kuat tarik kainya itu mampu menahan beban yang akan ditimpakan kepadanya seperti itu baik Pak Supri ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Hanif Pak Supri ini ada pertanyaan dari Mbak Salwa misalnya kita mau buat dinding di luar kolom maksudnya di luar grid kolom apakah bisa kalau misalnya ada ketentuan seperti apa bagaimana ini sangat bisa kalau membuat dinding kalau ini bukan dinding pemikul kalau menggunakan kolom saya merasa ini merupakan struktur rangka itu dindingnya bisa di luar kolom di dalam kolom tidak menempel kolom bahkan jauh dari kolom pun tidak masalah jadi dinding disini berfungsi sebagai dinding pemisah saja atau bukan dinding struktur sehingga kolom-kolom tetap pada tempatnya dinding bisa di luar bisa di dalam bisa pas as kolom karena kolom disini berfungsi untuk menyerahkan beban dan dinding tidak menyerahkan beban hanya pembatas saja pembatas antara bagian luar dan dalam jadi ini bisa terima kasih terima kasih building envelope mungkin skandari skin sangat mungkin sangat mungkin Pak oke baik ini mungkin pertanyaan terakhir tentang skandari skin seluruh pembangunan ini menutup pertanyaan tanya-jawab diskusi dari Pak Subrianta terima kasih Pak Subrianta atas paparannya yang sangat komprehensif mengenai struktur dasar di bangunan tingkat rendah bertingkat rendah mungkin sebelum kita tutup kita berikan kesempatan pada pengampu yang lain bila mana ada tambahan mungkin jika tidak mengingat waktu yang sudah menunjukkan pokok setengah tiga Pak Hanif kita langsung dapat bertemu di kelas paralel masing-masing mungkin kita tutup saja pertemuan kuliah umum pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ya ila'anta astabhi ruka wa atubu ilai jih terima kasih tidak ada kuliah dari saya mohon maaf kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila hitafiq wa idayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak walaikumsalam materun Pak Subri materun Pak Subri Bapak yang lain